Seroi, bantuan dari dokumen mati, ada Ibu Riani, ada Mas Fahmi juga, kedua dari jantungnya itu. Kemudian ada Tun Haji Rosso, ikut-meliput seperti biasa, menurut dan sebagainya. Terus sedikit banyak saya mau ngasih orang dalam acara dan jualnya. Kurang lebih tentunya masih mengalir begini karena saya ikut Mas Tun Yung kalau meditasi itu tak dipatasi, cuma paling ikutin aja. Kurang lebih itu acaranya setelah Sene itu, tadi misalnya 39, kita mulai, tapi kan seperti biasanya Jawa ada pemerintah. Jadi baru sekarang, kemudian nanti ada pendataan dari Mas Tun Yung, lanjut sesi tanya jawab, terus kita ada meditasi manatku. Kemarin yang sudah kesini tentu dia ajarin manatku, oke, kalau nafas, karena itu kan dasarnya meditasi. Kemudian, habis itu ada sharing manatku, baru kita makan siang. Di sesi kebawahnya, baru nanti sharing sama Mas Koko, beliau nanti akan menjelaskan dari gambaran tentang kundal ini. Kemudian tanya jawab juga dengan Mas Koko, lanjut Sene, baru terakhir meditasi lagi sama Mas Tun Yung, sama D. Terakhir meditasi lagi sama Mas Tun Yung, baru terakhir meditasi lagi sama Mas Tun Yung. Nanti dibantu dengan dokumentasi dari video Youtube-nya Mas Hedra Nini Jiroso, saya juga nanti akan menjelaskan maksimal ini. Jadi nanti kita langsung berada di grup semua, oke, nanti saya bagikan, tapi setelah acara Surabaya, ya, karena ini habis ini acara Jakarta, Bali, baru Surabaya. Kalau saya bagikan setelah ini, akutnya acara Surabaya sama Jakarta-nya belum dapat, jadi materinya khusus. Ini, sekitar segitu saja dulu, oh ya ini juga, salah satu yang berbicara di Mas Hedra Nini Jiroso juga, betul-betulnya beliau sama Mas Tun Yung juga dekat, jadi tadi. Sekian dulu, nanti kalau ada apa-apa mau gue tanya, kita terbuka, bisa sifatnya jawabnya, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. 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 Kakuk. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kenapa? Selamat pagi. mencapai pencerahan pasif dinamakan malapun itu teknik perang pasar yang cuma kita mempasifkan tubuh tapi mengarahkan seluruh kesehatannya ke beberapa titik perang pasar dinamakan gastobroto atau ngobrobroto makanya enak poso, enak tirakat itu dibilangkan pasif dibilangkan untuk meningkatkan budaya secara pasif ya sampai nilai orang jawa ngasih kompensasi dan kompromi katakan kulturasi yaudah ngadu hidup jawa yaudah ngadu silap yaudah ngadu nani karena ketika kita bergerak kita menyalurkan energi yang atau kita bisa mengakses merancang energi yang tersubat karena begitu nah itu di tulang belakang medula spinalis itu yang mengarah ke belakang kita makakan tabung prana nah tabung prana itu yang menjadi jalur sutra dalam tradisi jawa jalur sutra prana pertama disebut ida spinggala sum 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 na itu jalur nadi yang mengalirkan si kundal ini untuk terdistribusi ke seluruh tubuh nah sebenarnya kalau sudah seperti itu akan terbuka kejurnihan bernalar dan kejurnihan perasa karena jantung yang terkunci ini terbuka nah soalnya kali kita ini dilira wilayah niyawa itu mengalami kegagalan eksistensial kita tidak mengalami kesejaran karena jantung dan pikiran kita tidak pernah digunakan sebagaimana semestinya jantung yang seharusnya digunakan untuk mencinta kepedulian itu digunakan untuk saling membensi jangan salahkan kalau ada pelaksanaan jantung karena ngelok semakin jantung tidak berfungsi secara tepat dia akan semakin menutup semakin menutup tertutup bakal terjantung stuck ngelok ketika stuck dan ngelok tekanan darah naik dan akan menghanturkan cerebrum cerebrum akan pecah untuk darah stroke dan kasus ini banyak ditemukan era modern daripada era turun kenapa? karena pola tidak berubah-ubah tidak punya laku nah sekarang mari kita balik pulang apa yang sudah diwariskan ke tanah ini sebagaimana kita hidup di tanah ini dengan kontur antropologinya dan kontur biografisnya karena kita sudah membunakan pola yang bukan tanah kita itu yang lebih masalah tidak ada nah ini perangkat-perangkat dasar yang harus kita kenal ada yang ingat? ya ya satu pelajaran suasis tanah selamat basis manipulatum anak-anak wisuda wisudi aknya aknya antas yang lagi antas antas itu cakra yang tidak menempel di dalam tubuh kita nah cakra yang harus kita kenal paling dasar adalah muladara muladara memiliki penjar namanya perinium atau cakra sex fungsi fungsi dari sport cakra paling bawah yang dasar kira-kira berada di antara pelvic dan kakit ulah bawah ini kakit ulah bawah ini ada namanya sakrun dan disini namakan muladara muladara adalah energi kreatifitas atau ada makanya kalau tradisi sakramatantra sex itu menunggukan eksistensial karena di dalam sex itu anda melakukan relaksasi relaksasi adalah bukti manusia itu ribu tentang kebahagiaan dan pelepasan dan di dalam sex seringkali yang mengganggu kita adalah sex lewani sex eksistensi perasaan itu ketika sex dengan istri aku langan aku reddog kemudian itu pengakuan kita bahwa anda ada tapi ketika itu berbedaan akan menjadi masalah eksplikasi sex ketika muladara ini tidak dilepaskan karena muladara itu adalah kekuatan kreativitas akhirnya manusia itu sekarang tidak banyak berkreativitas karena terjebak sakramatensinya kira-kira begitu nah itu harus menaikkan ke atas untuk instinktif anda pengen berkumpul dengan orang anda pengen berlari anda pengen pengen sembuhi itu karena ada swastis tanah instinktif naluriah itu energi yang mendorong anda untuk hidup di alam karto-karto jadi sepotanitas itu adalah naluri naluri kebinatangan itu rasa untuk anda mau berlari atau mau sejuni anda memiliki bilari itu berorongannya sama swastis tanah nah ketika swastis tanah ini terjadi gangguan dan konslet ini manusia ini akan kendiru hidup di dalam defensif defensif pertahanan akhirnya merasa di luar dirinya itu adalah masalah dan musuh selalu mencari musuh lawan bersaing karena mendominasi dalam bisnis pekerjaan pasti ini berter bisa di stuck dalam swastis tanah yang saya bisa gunakan untuk bertahan hidup akhirnya gunakan untuk defensif ya untuk melawan untuk mencari musuh mendominasi kalau ada teman-teman anda yang mengunik egonitman kira-kira masih tersebar di tadi swastis tanah itu perlu didadari nanti naik maju di atas namanya manipura solar nexus nah swastis tanah ini kerjaannya kenapa kenapa tadi adrenal karusan adrenal jadi orang yang punya masalah adrenal itu karena masalah swastis tanah seneng seneng antemi orang kalau silat itu saya sementauran itu mesti saya tersebar di swastis tanah akhirnya pilih gandutan membentuk dengan temo itu karena swastis tanah masih dimana akhirnya terus paling besar akhirnya memakan orang di sendiri dalam makannya serakat dan nanti naik lagi sama swastis itu kira-kira di titik udil paling atas udil itu atau pusher titik pusher di atas itu dinamakan maliburan dan maliburan itu berfungsi sebagai dorongan kandensi sosial eksolusi bertumbuh kembangan anda bisa bertumbuh dan berkembang itu karena adanya takra pegerakan dari takra maliburan anda bisa makan untuk membantu buah anda bisa eksis foto takra 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 maliburan anda butuh bersosial ketemu uang pengen punya rumah pengen punya mobil pengen punya apa takra 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 maliburan karena takra untuk evolusi kehidupan dorongan nari untuk melanjutkan kolonial kolonisasi sebagai maliburan yang ingin berkolonik dan diakui secara eksistensial akhirnya butuh segala masyarakat masyarakat untuk pelabelan lintas pelabel lintasan kaki titik itu karena maliburan dan ketika maliburan ini tidak terkendertikan juga menjadi berbahaya karena manusia akan merasa kurang terus di dalam hidupnya tidak pernah bersyukur akhirnya berkolong masak santai santai itu dari cara semaliburan terima kasih mas terima kasih ada dua yang ingin kami komunitasikan yang pertama saya ingin cerita seperti tadi mas jadi saya itu saya itu kadang ngomong orang lain percaya orang lain meyakini orang lain paham tapi saya dan orang lain mengatakan saya itu bisa bisa oh jadikan iso tapi saya tidak sadar kalau saya itu bisa ini artinya gini melihat sesuatu gitu melihat sesuatu jadi kadang-kadang saya juga bingung dengan saya sendiri aku ini orang lain kok dong aku iso itu satu ini saya ceritanya makanya saya betul-betul menunggu agenda seperti ini dan saya mengikuti youtube-nya penjelingan dari sesi 1 sampai sesi sekian saya mengoleksi Dia juga campur-campur lagi Terus yang kedua Ini yang tadi saya turhat Terkait dengan keterikatan Karena apapun yang namanya orang tua itu Pasti menghendaki Berharap, berdoa, berjuang Untuk putra-puterinya Nah ketika Saya melihat sesuatu yang Dialami oleh anak saya Tentu saya, mohon maaf Terus berdoa, tadi maksudnya Hanya bisa mendoakan Hanya bisa mendoakan Maka ini yang saya serap untuk bisa Saya doakan, cuma problemnya Ketika saya mendoakan Wiri dan berkali-kali Sementara yang saya doakan itu Masih terputuk itunya Cakra-cakranya itu Ya munculnya beling itu Ambok saya A, B, C, S, Z itu Makanya tadi saya mati sama Mbak Putu itu Mendaftarkan anak saya Supaya mendengarkan ini Bahkan share-share-share-nya Youtube-nya penjelidikan, share ke anak saya Mas tolong dengarkan Mas tolong dengarkan Tapi gak ada yang diperas Padahal ini kan ilmu tinggi Artinya memang Bahasa kami kita orang-orang tua Itu kan penting untuk anak-anak Tapi Mbak Ayu bilang Mbak Putu bilang Pak Putu lepaskan keterikatan dengan anak Gak bisa Karena apapun itu potret kita ini Jadi saya pernah mendengar kata orang bijak Keberhasilan orang tua itu Orang tua hebat Tapi kalau anaknya tidak hebat Anaknya non-seo tidak sesuai dengan Situasi alam Ya percumahan itu Pak Untuk apa kita Sorong mati-matian begini Ternyata anak kita Belum ketemu gitu loh Kemudian Mas tolong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pentingnya untuk Sinauroso ya Jadi saya memahami Bapak ini Jadi gawin yang aneh Lepasnya lah Anak gak enak-anaknya Lepasnya Gitu Pak Jadi yang saya jawab Ketika tadi saya ini punya kabusan Tapi kok saya sendiri juga Ya terkadang sekuntalitas Kita itu memang memiliki sesuatu Untuk bisa memindahkan ini ke sini Tapi karena kita belum sadar Ya makanya kan berlatih sadar Itu sama-sama saja Anda memiliki gift Bagat Tapi Anda belum bisa mengelola bagat Itu tadi apa Jadi itu Orang memiliki kelebihan Tapi kalau tidak dicokong oleh kesadaran Dia tidak bisa memiliki Bagat itu mau diapakan Kelebihan itu mau diapakan Ya akhirnya begitu Maka tetap yang terpenting itu berlatih sadar Berlatih meruh Makanya boleh kawar roh Orang boleh kakib daya Kalau kakib daya itu kelebihan Ketika Anda punya kakib daya Bukan tidak boleh Tapi ketika kakib daya Tidak diikuti kawar roh Atau kesadaran Anda akan kesesan Karena Anda tidak bisa mempergunakan Kakib daya Anda itu Sebagaimana semestinya Akhirnya dinyalahi uang Dan itu Bahkan kakib daya itu Bisa harus ditulung uang Anda juga sangat boleh Tapi dinyalahi orang Tapi yang disandar adalah apa Sangat kankre orang Misalnya orang lalu ditambah Dengan sangat kandai itu Diprogram pikirannya agak Santainya melebut Masa malam Mungsik benar-benar ke Allah Mbaklah anak Itu berarti Anda punya giri Tapi Anda tidak dikib daya Oleh Tuhan atau kesadaran Anda tidak punya kawar Jadi maka penting tetap Belajarnya adalah Kawar kesadaran atau kawar roh Karena roh yang akan memungkinkan Apa pun saja Jadi ini agak kesempatan Karena berorongan hati roh Ya Anda juntuh roh Ya sekarang Anda harus kembali kepada roh Kemudian ini akun roh Kita dengar dengan roh Kita Jadi antara Cokoknya kesadaran Tuhan itu ada di roh Anda Kenapa saya selalu Ngomong kira-kira Karena di dalam kehidupan Tidak bisa dipastikan Kebenarnya itu Kecuali Anda mengalami Segini Karena saya masih Bilang kira-kira Bukan berarti Apa Karena di dalam kehidupan Jangan ada yang Saklut pasti Ketika Anda ngomong Pasti paling betul Tidak bisa Karena ada jutaan Pengalaman menuju Tuhan Nah pengalaman itu Yang kita kira-kira mendekati Benar Pengalaman itu berarti Anda Kalau pengalaman saya Belum betul-betul benar Kalau Anda belum mengalami Kita kira-kira mendekati Itu satu Yang kedua Yang harus jadi perso Pak anak itu Lebih adanya Ilmu tinggi Bagi anak Tidak tinggi Sekelas multi arah Itu yang tidak Ngeri babi Tetapi tidak ada gunanya Jadi harus jadi perso Dan ada sendiri Yang sering Ini Kalau saya koreksi Yang dimaksud Kelepasan itu Tidak bertindak Sekarang kompulsif Memaksakan Sudah satu lagi Ketika Anda Mengerjakan Sesuatu Secara terpaksa Dan dipaksakan Itu akan layar Penderitaan Itu akan layar Ketidakbenaran Itu dosa Yang bergurang jahat Dosa Yang melakukan Ketok-ketok Ketoksan Ketoksan Itu dosa Akhirnya Mereka mengeluhi Daripada ikuasi Akhirnya Jadi penderitaan Terhadap Anda Yang kedua Ketika Anda melakukan Sesuatu Karena Anda Tidak sadar Orang tidak sadar Itu melakukan Sesuatu Dengan kebingungan Tidak tepat Tidak punya Kesadaran Jadi Tidak sadar Itu dosa Nah Ketika Yang ketiga Anda melakukan Sesuatu Dalam hidup Itu tidak Iman Tidak Mademantop Kemurusum Ragu-ragu Itu juga dosa Ragu-ragu itu Amin-aminan Itu yang jelas Alpura Pembal mati Itu yang jelas Itu akan terjadi Ketika Anda Sudah menguji Mencipta Berarti malah Enggak Anda sudah mengijinkan Sesuatu terjadi Karena Anda Diparini Ketua Mencipta Tapi Angin-anginan Tidak terjadi Anda tidak bisa mengalami Partikel Dua diri Anda Semesta Juga tidak Menubun Anda Karena orang Angin-anginan Tidak jelas Posesinya Dan Ketua Tidak Bukun Nah Sekarang Ini urusan Si anak Tapi Maksudnya Masa Itu adalah Memeriksa Bahrain Anda Lakukan Sesuatu Dalam hidup itu Jangan ada Atensi Itu namanya Kompulsif Jangan Dua cita-citakan Tapi Ketika Anda Maksudnya 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 Tidak terjadi Kalau Pasal Tidak terjadi Ibarat Anda Kirim Proposal Pada Tuhan Itu Jadi Maju Tapi Maksudnya Proposal Tidak Taruh Cita-tita Taruh Berarti Dilupakan Anda Melakukan Satu Secara Spontalitas Lebih Legol Dua Dua Di Kompulsif Anak Berubah Sesuai Idealitas Pikiran Anda Itu Juga Tuhan Karena Setiap Anak Mau Perkembangan Anda Sudah Tuhan Bila Anda Bisa Harani Anak Itu Nakal Tapi Bagi Tuhan Tidak Nakal Bagi Tuhan Dia Segal Belajar Untuk Melayu Ke Sadaram Dia akan Menambah Proses Jalur Kedewasanya Sendiri Tapi Gara Kita Memikiki Idealitas Bahwa Yang Ini Tidak Sesuai Kepentingan Ego Kita Orang Itu Menganggup Sesuatu Tidak Baik Biasanya Tidak Sesuai Kepentingannya Jadi Jadi Ini Anda Berarti Kalau Faksal Itu Artinya Menjual Dan Terjala Tidak 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 Anda harus itu kontaminasi dan berkecoh Tapi, nekwes dukau Anda percaya bahwa si anak itu akan punya jalan sendiri Dan dijaga oleh Tuhan itu sendiri Oleh punya diri Jadi jalur Anda yang harus Ngubah anak doa itu sejuk ke Tuhan Ditutupnya punya diri Nanti dari situ dia akan dikasih taruh Orai soh! Tidak ada yang mau dibuka Ini sama hidayah Kalau seorang jalur kan orai soh! Anda hanya lelah apa? Nah ketika lelah Anda Anda itu dalam kondisi konstan dan konsisten Kalau lelah itu memang memandalkan energi negatif Cepelas, mediasis, perpentingan Itu akhirnya jadi flex energi kepada anak Berarti Anda memandalkan anak itu sendiri Nah, sebetulnya tak bilang ini Kalau saya ini sebagai orang tua Nah, Anda itu terlalu banyak Mengintervensi anak Anak itu tidak akan mengandungkan Maaf bro, tak Tapi ketika Anda mulai mengurangi Intervensi, tapi Anda bertidak secara sadar Dan meletakkan si anak di dalam doa Karena Anda tidak tahu Apa yang akan terjadi di depan Anda sudah mengikulahnya Sekolah lain Itu tak ada Nah, Anda nunturi Nunturi lain Apa saja yang ini Niat atensi masing-masing Niat atensi masing-masing Niat atensi masing-masing Itu itu Idealitas pikiran Anda itu Ya itu Setiap pribadi itu Niat atensi masing-masing Dia itu sampai bisa menangkap sesuatu Ya itu Dan dari utang Karena saya yang mengajarkan surat itu Salah sepontan Sepontan itu berarti Melepaskan begitu saja Lalu pokoknya Pokoknya Niat yang mengajarkan itu Beli berubah Ini akan terjadi konsepensi Aku ini Kalau gue Biar kamu itu semakin baik Apa Intensi Ketika terjadi intensi Alam itu akan melepaskan Sepensi kepada kita Tapi Sampai menunjukkan sesuatu Secara sepontan Pengar-pengar pengemis Dibuai-ibuai lah Masa semacam-macam Meningati aku Beri bahasa Banyak dan lain sebagainya Jadi tadi Ada pertanyaan dari Pak Budi Itu Jadi Mas Saya mau tanya Saya itu Kadang sering ngasih Uang kepada pengemis Terus Kan saya tidak tahu nih Uangnya mau dibikin apa Ternyata sama si Pengemis ini Uangnya ini Atau pengamen ini Dibunakan untuk Mabu-mabuan Atau berpindah kejahatan Nah itu saya kena karmanya ya Ketika anda membeli sesuatu Kepada pengemis Tapi dengan intensi niat Anda kena karmanya Tapi Niat yang ngawai Iblik Let's know Istilah Kena opobahnya Tidak menarik Konsumensi itu Karena tujuan anda sepontanitas Maka berlakuan secara sepontan Itu Itu Dharma yang paling tepat Anda tidak punya utang kepada semesta Tapi Dengan itu Melakukan sesuatu Karena ada Intensi Betul-betul Niat merubah Ini Ya Rasional saja Pasti anda akan menarik Konsumensi dari semesta Aku itu jadinya bangun proyek itu Terus Makin macam Aku enak sih Gak Kalau kamu harus punya tujuan Di dalam proyek itu Maka di dalam bekerja itu Sadar Aku sekarang di dapuk Di sini jadi konsultan Wes Jadi konsultan gak sih Hasilnya perubahan macam-macam Tindakan itu Masuk sepontan saja Niat pengen aku lakuin Api pengen Siti aku elak Elak Si penting ini Sampai maning lakuin ini Dan tidak memberi intensi berlebihan Tidakkan begitu Jadi aku enak sampai omrah Tepuk duit dojuh Betul Betul Bisa jadi sekarang ini Kita yang sering kita lakukan Kepada orang Sejilin kita itu Kali-kali Budur-budur Mencintai dan membangun Ternyata kita itu Mengendarakan Yang melalui emosi Yang kita mengendarakan Kira-kira itu Jadi nanti Dari sini Semoga Jangan bermeditasi Budhal ini lancar Berarti Muka anda berubah Anak anda berubah Sesuai kepada sesuatu Karena ini Komunikasi Adanya tidak bisa Memposisikan Ada yang benar Anak yang salah Anaknya Belum soalnya benar Kita sebenarnya Dan energi itu Berasal dari Sampai akal Malik kewan kita Tetapi Masih dalam bentuk Budungan 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 Yang mana Untuk memandang Budungan Yang memang perlu Semacam Dino 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 mungkin yang disesatakan bahwa tadi ada orang yang tidak suka itu terkata bisnis-bisnis dan dan setiap orang mempunyai proteksi alamnya dalam diri buku masing-masing energi proteksi juga tergambar itu maksudnya tidak istilahnya kurang bermanfaat karena posisinya sudah di luar dari energi yang dari akhirnya sudah masuk ke energi yang belum ini juga sebetulnya berperan untuk mengantisipasi semuanya bermanfaatnya supaya survive di sini, dia menahan supaya tetap survive dengan adanya serang berkenalan di sini jadi secara secara capa secara capa secara capa dasarnya masih belum maksimal secara capa dasarnya masih berkaitan kecil di luar masing-masing terus secara capa seksnya sudah normal bagi bukara ini besar dan capa perutnya sudah mulai melancang dan masih berkaitan jadi ini berkaitan dengan pemakmuran dan itu terbaik-terbaik secara ini sudah terbaik terus yang capa hatinya terbaik-terbaik tidak memacar bagus semuanya maksudnya medaya keempatan kasih sayang tetap bersama misalkan membantu seseorang orang berdua kesan juga diperima atau kita ngapain dengan baik itu sudah tidak berkacar dengan kata artinya dan kalau keberopan tidak berkacar dengan orang yang baik kejelas terus kata ajarannya tidak sangat memacar lebih daripada kata perut nanti yang tadi ada kesan dan kita kata ajarannya juga sudah terbuka dengan baik untuk menerima kesan-kesan dari semesta atau makan buah-buah juga baik dan juga saya saya menyelesakan dengan usur usur tanah air apunya bapak karena Pak Ustok yang usur tanahnya masih belum tetap usur dengan baik masih berubah nah makanya langsung tidak pernah belajar mencari oban boleh usur dia belajar untuk menikahkan taruh frekuensi kesadaran dia spiritual dia karena dengan kita menikahkan taruh frekuensi kesadaran kita sesuatu di luar di luar kita akan mengikuti apa yang kita pantulkan dan orang-orang usur anda misalnya virus karena diri anda sudah memahati bodinya tapi kalau ada perkuatan di bodi anda virus ya tidak akan apa-apa masuk dalam diri kita waktu ini sudah berarti bodinya virus kesitu kan kamu sendiri jadi diri sendiri malah tidak menang sekalian tak hancur kan itu hukum alam kita itu kalau bangun sekarang kita misalnya karena pijakannya tidak ada makanya orang-orang mengomongi kitab tolas kitab tolas yang akhirnya dibutuhkan dalam kitab gari kitab gari itu hasil dari polak rosok dari telas sekarang mulut dari gari dan itu sebenarnya sekarang kita percaya karena kita sudah berbentuk kecerdasan dan memanfaat untuk mengembangkan dan menulis kitab sudah mulai mengalami penunggungan ya kan mungkin percaya bahwa tulisan itu masih ada di dalam komunitas yang ada atau post-post energi yang ada yang ada bodisi penelenggung karena ketika kita hidup kita memiliki alam perekam perekam perekamnya apa? jadi anda punya pikiran punya perasaan punya rosos sejati lagi tapi ketika ini mati rosos jati hilang tapi sesuatu yang dilengkap masih apa itu? kelemen diolong lagi yang diolong 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 itu tidak akan digenarkan lagi wujud anda terbentuk lagi anda akan mengakses memori anda akhirnya ketika dengan itu 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 kita menik misalkan mendapatkan inspirasi itu mungkin juga pohon kisipan kita kenangan regional yang lain yang tersimpan dan bisa ada akses itu disebut tantun dan kemampuan loyuguri kita itu menantun tulisan itu di segala tempat diolong deketengu di dalam bikin angku di tangan di poron di air bahkan di bulan di dalam meditasi dengan salam ratah bulan maka akses memori bulan akhir-akhir mendapat kesadaran tentang pengetahuan maka di misal saat di bulan dikaitkan dengan pengetahuan pengetahuan antih antih Terima kasih. 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 Terima kasih.